Kerajaan pertama di Bali yang disebutkan dalam sejarah dan babat adalah Kerajaan Singamandawa. Berasal dari Wangsa Sanjaya, Raja pertama yang memerintah di kerajaan yang berpusat di sekitar Batur ini adalah Sri Mayadenawa I alias Sri Aji Aditya Singamandawa alias Sri Ratu Ugrasena Tabanendra alias Sri Jayangrat. Lalu, apa hubungannya antara pelinggih Sri Jayangrat di Pura Purusada Desa Adat Kapal Badung dengan Raja pertama Balikuna Sri Jayangrat? Desa Kapal dahulu bernama Desa Jongkarem. Nama itu terkait dengan kedatangan serombongan orang dari seberang lautan dengan menumpang perahu yang menandak karam sehingga disebut Jongkarem atau Kapal Karam. Mereka semua merupakan warga keling atau Kalingga yang datang dari Jawa Tengah. Diperkirakan mereka berlayar ke Bali sekitar tahun 830 mengiringi Raja Singamandawa Batur pertama Sri Ratu Ugrasena Tabanendra alias Sri Jayangrat. Sri Ratu Ugrasena Tabanendra alias Sri Jayangrat adalah keturunan Wangsa Sanjaya yang memerintah di Kerajaan Kalinga Utara alias Medang Mataram Kuno yang berpusat di Pantai Utara Jawa antara Pekalongan dan Jepara sekarang. Konon kata Pekalongan berasal dari Pekalingan merujuk pada orang atau daerah di Kalingga India Timur yang sekarang menjadi distrik Odisha. Sebagai Raja Bali Kuno pertama yang berkedudukan di Pengelapuan Singamandawa Batur, Sri Ratu Ugrasena Tabanendra berkuasa sejak tahun 882 hingga tahun 915. Disebutkan ia memberikan tempat kepada para pengiringnya yang berjumlah 275 orang di Desa Jongkarem atau Desa Kapal sekarang. Dari 275 pengiring itu terdapat lima kelompok besar warga Pasa dari Gunung Dieng, Jawa Tengah yang diperintahkan membuat pura prasada atau candi untuk memuja ide yang pasupati atau siwa guru atau siwa maha dewa. Menurut Prasasti Sukawana A1 tahun 804 Saka atau tahun 882 Mesehi, pada saat yang sama Raja juga memerintahkan membangun pertapaan selain peseraman atau pesangrahan pertapaan di perkebunan milik Raja di Bukit Cintamandi Batur. Perintah itu diturunkan kepada Senapati Dandakumpi, Biksu Siwa Kang Sita, Biksu Siwa Nirmala, dan Biksu Siwa Pratnya. Di samping itu diatur juga tentang pembagian warisan masalah iuran kepada kerajaan yang dibayarkan kepada pedugas iuran kerajaan atau caksu druah haji. Seri Ratu Ugrasena Tabanendra alias Jayeng Rat kawin dengan Dewi Manikali alias Bulan, putri Betariang Manikalang dari Pejeng. Dari perkawinan mereka lahir dua orang putri masing-masing bernama, Seri Dewi Dirtaharumsari alias Ugrasena Kedua, dan Seri Melan Coledungkang alias Ugrasena Ketiga. Seri Dewi Dirtaharumsari yang menjadi Raja Kedua Singhamandawa berkuasa sejak tahun 915 sampai tahun 933. Akan tetapi, menurut Prasasti Belanjong Sanur tahun 913, Seri Dewi Dirtaharumsari menjadi permaisuri Raja Pernama Singaduala Besakih Seri Kesari Warmadewa pada tahun yang sama. Dari perkawinannya dengan penguasa yang diperkirakan datang dari Seri Wijaya itu lahir dua orang anak yaitu Seri Ugrasena Warmadewa dan Seri Lokapala Warmadewa. Sedangkan adik Seri Dewi Dirtaharumsari yaitu Seri Melan Coledungkang kemudian menggantikan kakaknya menjadi Raja Ketiga Singhamandawa atau Pengelapuan Batur berkuasa sejak tahun 933 hingga tahun 966. Seri Melan Coledungkang dikatakan tewas dalam perang di tukat panggung hulu tukat petan desa Manukaya tampak siring pada tahun 966. Namun tidak disebutkan dengan pihak mana ia berperang. Seri Ugrasena Warmadewa kemudian naik tahta menjadi Raja Kedua Singaduala Besakih. Ia berkuasa sejak tahun 915 hingga tahun 942. Ia memiliki putra bernama Sri Tabanendra Warmadewa yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai Raja Ketiga Singaduala Besakih memerintah sejak tahun 942 hingga tahun 961. Selanjutnya Sri Tabanendra Warmadewa menurunkan Sri Jaya Singa Warmadewa alias Sri Chandrabaya Singa Warmadewa yang naik tahta di Singaduala Besakih sebagai Raja keempat pada tahun 961. Sri Jaya Singa Warmadewa Sri Jaya Singa Warmadewa kawin dengan Sri Subadrika Darmadewi putri kedua Mpu Sinoh. Dari perkawinan mereka lahir Sri Jaya Singa Warmadewa yang kemudian naik tahta sebagai Raja kelima Singaduala Besakih pada tahun 975. Sri Jana Sadhu Warmadewa mengawini Sri Wijaya Mahadewi dari Jawa Timur yang kemudian menjadi Raja ke-6 berkuasa di Singaduala Besakih sejak tahun 983 hingga tahun 988. Sri Wijaya Mahadewi adalah ibunda Sri Dharma Udayana Warmadewa yang naik tahta sebagai Raja ketujuh Singaduala Besakih. Sri Dharma Udayana Warmadewa kawin dengan Sri Gunapriya Dharma Patni putri Raja ketiga Medang Kemulan Sri Makuta Wangsawardana. Sementara Raja ketiga Medang Kemulan Sri Makuta Wangsawardana adalah putra Sri Lokapala Warmadewa atau cucu Sri Kesari Warmadewa yang kawin ke Medang Kemulan Jawa Timur dengan Sri Isana Tunggawijaya putri sulung Mpu Sinoh dan kemudian menjadi Raja kedua Medang Kemulan. Ia berkuasa di Medang Kemulan sejak tahun 947 hingga tahun 980. Demikian hubungan keluarga penguasa Singa Mandawa Batu dan Singa Duala Besakih. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!